Akhirnya akan rilis Bagja Trans asal Pemalang SHD Double Glace Beberapa bodi di bagian samping kanan kiri khususnya di bagasi Dan dilakukan pemolesan ya seperti biasa agar hasilnya kelihatan lebih maksimal lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo selamat sore teman-teman Adiputro lovers Kembali bersama saya dalam channel youtube Garasipus Adiputro ya Adiputro habis hujan besar teman-teman dan ini saya sedang menuju ke gedung finishing seperti biasa Dan ini di depan gedung finishing banyak ya ada 2 unit milik Putra Pelangi ada Garuda Mas ada Astrof kemudian ada Mata Trans dan ini ada Pandawa 87 Yang akan siap keluar ya teman-teman semoga bisa segera rilis dan ini masih ada sasis ya yang belum kita kerjakan dan kondisinya masih tetap sama di depan gedung finishing Nah hari ini akan ada rilis unit ya saya masih belum tahu milik siapa saya akan masuk ke dalam gedung finishing teman-teman nanti kita akan lihat ya bis apa yang akan rilis hari ini Oke ikutin terus video ini sampai habis Dari Pak Jatran hari ini akan rilis 1 unit dengan bodi SHD double glass ya Dengan menggunakan sasis yaitu Hino RM280 ABS ya teman-teman dan kalau kita lihat ini sedang dipersiapkan oleh tim finishing dan ada beberapa bodi di bagian samping kanan kiri khususnya di bagasi Sedang dilakukan pemolesan ya seperti biasa agar hasilnya kelihatan lebih maksimal lagi Dan di bagian kaki-kakinya roda sudah diganti dengan menggunakan velg aluminium ya Ini kalau nggak salah menggunakan velg dengan merek Ragnar di bagian depan dan belakang Dan untuk DB5 ini banyak sekali ya dari customer yang menggunakan velg aluminium karena memang kondisinya lebih awet untuk diban dan kampas rem pun juga cukup lebih hemat ya teman-teman Info dari para pengusaha otobus Dan satu unit ini menggunakan bodi berwarna hitam Dan ini adalah livery terbaru dari Bagja Trans ya di kombinasi dengan warna merah dan berwarna gold dan berwarna putih Lampu eksterior sudah stainless dinyalakan ya teman-teman Akhirnya besi ini akan siap rilis ya Oke kita akan lihat ya untuk spek interiornya seperti apa Kita akan masuk ke dalam kita akan lihat ya kemewahan dari interior milik Bagja Trans Oke ikutin video unit 6-7 Trans ya Asal pemalang yang akan dimasukkan ke dalam gedung finishing Total ada 2 unit Satu unit milik Bagja Trans asal pemalang sudah ready ya teman-teman Ini kita akan review sedikit untuk spek interiornya Dan ini menggunakan sasis yaitu Hino RM280 ABS ya Dan memang cukup banyak sekali untuk sasis masuk dari Hino RM ya Tambahan fasilitas yaitu ada dispenser di bagian belakang supir ya Dan kali ini bangku yang digunakan yaitu dari pabrik bangku Aldila Dengan kapasitas 50 seat ya Dan kalau kita lihat memang permainan varisi lampu cukup banyak di bagian interior Ada lampu RGB ada lampu disco ya Dan kita menuju ke belakang Dan memang cukup mewah ya Ini terdapat tutup ducting yang sudah dibungkus dengan menggunakan kain majestal ya berwarna coklat sama dengan warna bangkunya Dan ada TV tengah ada TV dekan berukuran 43 dan 24 Kemudian ada lampu laser ya di bagian belakang yang menghadap ke depan Dan lampu-lampunya cukup menarik sekali Dan cukup rame ya di dalam interior milik dari Bagja Trans ini teman-teman Dan ini saya sedang duduk berada di bagian bangku paling belakang ya teman-teman Memang cukup nyaman sekali dengan kapasitas 50 seat Dan untuk karpet lantai ini menggunakan dari Tarabus Dengan tipe Elegan Grey ya yang kita pasang di pameran gias kemarin Dan menjadi warna favorit sampai saat ini Karena banyak sekali peminatnya ya teman-teman Dan bus ini sebenarnya akan keluar dari karu seri Adiputro Semoga sukses selalu untuk Bagja Trans ya Yang akan rilis satu unit dengan JP5 nya akan pulang ke Pemalang Selatan Oke teman-teman terima kasih Ini adalah informasi yang dapat saya berikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Senantiasa saat terdepan bersama Adiputro Dan ingat apapun sasisnya karu serinya tetap Adiputro Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!